Halo Halo guys kembali lagi bersama gua di channel Lizky boy kali ini Gua akan meng-share mod mobil Toyota 86 Liberty yang atau nya yaitu Bang Pipong Deiko tuh di mod mobil kali ini modnya mobilnya itu menurut gua lumayan bagus secara style-nya livery-nya livery-nya juga ada dua mungkin besok minggu gua udah upload GTA gua untuk mobilnya tuh Sorry disini gua nggak jago ngedrift karena beda kayak di game game Drift nah di mod kali ini tuh udah bagus sih menurut gua mobilnya untuk ringan untuk RAM berapa pun ini bisa dimainkan kok 500 MB pun bisa nggak bakal ngelag juga sama HP-HP jantung tuh bisa-bisa tenang aja jangan lupa subscribe ke temen-temennya dan like share komen dan subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika gua upload video baru guys oke dan jangan lupa di share ke temen-temennya jangan sampai lupa itu ntar lagi bantu gua sampai 1000 subscriber gua kasih keliling-keliling dulu ya guys untuk passwordnya ada di video jangan diskip makanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Untuk motor-motor yang udah gue mod itu berapa ya sih? Nah di mod itu nama mobilnya Primo guys Lampesnya sih warna putih daripada warna lianya Untuk overdosenya belum gue pasang karena tadi forks close Oke jadi kita langsung aja masuk ke video tutorialnya Oke ini dia cara pemasangan mod mobilnya Pertama kalian buka folder down folder yang Bu folder yang udah lu download yang udah lu download tapi itu kalian downloadnya dimanapun itu seterah kalian Jadi kita cari Ini Apanya DFS sama THD nya Terus Jadi free nya Password nya Oke udah selesai Pertama-tama seperti biasa kita buka GTA IMD tool Kita buka file Kita ekdb GTA IMD Habis itu Kita pencet 3 ini Kita ekdb GTA IMD Terus kita balikin aja Terus kita buka folder download Folder Folder nya Liverik yang gua ini Pimo ini kalian Apa? Replace habis itu Kalian Rebuild ya Oke setelah itu Kalian buka tfd tool Kita buka tfd So from tfd Tundur Itam Tundur Ke folder Tadi Oke ini dia Kalian Serka aja udah kayak gini Kalian oke aja Karena udah buat oke Jadi Terus kalian keluar dari catenya Terus kalian pencet Kita tiga tfd Kita tunggu Habis itu kita from image Terus with alpha Terus kita cari foldernya yang ada Folder tadi Di Ke browser Download Kalau gua pilih Liverik Liver yang kedua Karena bagus sih Mereka Null Terus ini Offerwhite Sama enable Dikam ROM nya Kita mati Terus kita oke Kita tunggu Jika udah Kalian buka aja GTA Kalian Bentar Buatan keluarin dulu Oke Oh ya untuk settingan GTA Gua eh GTA yang mau gua rilis itu seperti ini ya Tuh Mau pangan medium hard perah sih Ini bisa kok di fullin kondisi lalu Separate Ini disini 辞at Nah Langsung aja Besar sum Terkadang Di resum pun kita juga Enggak biasanya eh sih sih kalau terkadang sih Tapi ya Terkadang-kadang doang untuk mobilnya udah selesai menangut kalian Oke bagi kalian yang belum subscribe kita mau subscribe bawah dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika gua aku video baru jangan lupa like like share comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar biar channel ini semakin berkembang bantu gua satu susah teribu subscriber kempet itu dulu dari kuat sampai jumpa lagi dadah